Itu kamu tulis inisial RI? Ya, RI. Jadi apa dia? Orang yang pernah aku sayang. Kemudian disitu kamu tulis bahwa ada kekerasan, abuse, abusive, mental, dan juga fisik. Emang kekerasan mental yang kamu dapatkan itu seperti apa? Kayaknya itu tidak berbobot untuk dipertanyakan. Nikita Mirzani merasa tertipu dengan penampilan mantan pacarnya yang tampak luar terlihat bijaksana. Kini Nikita Mirzani pun belak-belakan terkait sifat asli kekasihnya berinisial RI setelah putus cinta. Bahkan Nikita Mirzani tidak menyangka sang mantan kekasih tega melakukan perbuatan yang menghancurkan dirinya. Padahal belum lama, Nikita Mirzani mengabarkan pacaran dengan pria lokal berinisial RI yang belakangan diketahui sebagai Rizki Irmansyah. Baru-baru ini jalinan asmara antara Nikita Mirzani dengan Rizki Irmansyah dikabarkan telah berakhir. Kabar tersebut menjuat lantaran Nikita Mirzani maupun Rizki Irmansyah kedapatan sudah tak saling follow di media sosial Instagram. Tak hanya itu, Nikita Mirzani juga sempat mengunggah foto dengan keterangan bahwa dirinya mendapatkan kekerasan mental dan fisik dari sosok lelaki berinisial RI. Sosok tersebut diduga kuat adalah sang mantan kekasih Rizki Irmansyah. Kala disinggung mengenai kekerasan mental dan fisik yang disebutkannya, Nikita Mirzani enggan untuk memberikan tanggapan. Ibu tiga anak tersebut justru tak kuasa menahan tangisnya. Rupanya, tangis Nikita pecah lantaran dirinya merasa sifat asli Rizki Irmansyah tak sebaik yang ia bayangkan. Diakui Nikita, dirinya merasa tertipu dengan tampilan Rizki yang tampak bijaksana. Kekerasan mental yang kamu dapatkan itu seperti apa? Kayaknya itu tidak berbobot untuk dipertanyakan. Itu sudah, itu sudah digarisbawahi soal mental, abusive gitu kan, untuk perhubungan itu tidak boleh dituliskan. Kalau menurut Nikita Mirzani, kekerasan mental itu dalam sebuah hubungan seperti apa? Seperti apa sih? Yang kayak gimana sih? I don't know. Yang kayak gimana sih? Supaya, supaya Sobat Ambiar tuh tahu kekerasan mental itu kayak apa. Emang, emang kamu nggak pernah dapat? Kita sih, alhamdulillah nggak pernah. Oh, kamu yang abusive ya? Iya. Nauzubillah, minjaling. Soalnya kan rata-rata tuh orang mikirnya, oh Nikita tuh orangnya kasar, oh Nikita tuh orangnya, padahal tidak loh. Kekerasan fisik, gue ditoncul, kita dilempar pakai handphone, pakai pilihan. Kita coba urai satu persatu, supaya Sobat Ambiar tahu, karena kamu kan seorang celebrity, ini menjadi bahan edukasi. Kekerasan mental dalam hubungan, menurut kamu tuh seperti apa? Seperti, gini ya, aku ini kan public figure, balik lagi, aku pasti punya banyak teman di luar sana, ya kan. Aku punya privacy, privacy aku juga sekarang sudah tidak punya privacy di kehidupan aku, gitu. Kan, segala-galanya harus tahu, itu kan udah, sebetulnya nggak boleh, gitu kan. Tapi ya, balik lagi, supaya untuk mendapatkan hubungan yang nyaman, apapun yang diminta, selalu diturutin, gitu. Yang dimaksud mental? Ya. Gimana mentalnya? Kan nggak penting ya dibahas gitu. Kayaknya dalam banget ya, di mati berkaca-kaca ya. Coba diuraikan secara detail. Kok harus banget? Kamu mau bayar aku berapa? Ya, pokoknya intinya ya kayak begitulah, gitu. Di sekelilingku juga ternyata banyak sekali yang kayak begitu, cuma lebih parah aku kayaknya. Oke. Lebih lanjut, Nikita mengungkapkan ia selalu menangis setiap hari setelah hubungannya dengan Rizky Irmansyah berakhir. Terlebih, Nikita mengenal Rizky sebagai seorang ajudan dari Prabowo Subianto. Meski demikian, Nikita memilih untuk mengikhlaskan hubungannya dan memaafkan perbuatan Rizky. Sikap Nikita tersebut sangatlah berbeda dengan kepribadiannya beberapa tahun silam. Dahulu wanita yang akrab di sapa Niki tersebut dikenal sebagai sosok yang cukup frontal dalam berbicara. Namun kini, Nikita Mirzani tampak lebih kalem dan tenang dalam menghadapi masalah. Nikita menilai, perubahan sikapnya tersebut terjadi begitu saja seiring berjalannya waktu.